hey what's up guys and welcome back again to my channel so guys kali ini gua bakal ngasih kalian tutorial ah bukan gua bakal ngebahas soal item item lagi yaitu item-item dari cargo manajemen guys ya karena ada yang request dan gue juga gak ada kerjaan ya recording sih gua sih bisa editnya jadi gua bakal ngebahas dulu cargo manajemen ya guys ya buat kalian guys yang belum paham cargo manajemen dan merasa video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe like video ini dan juga share video ini ke temen-temen kalian agar channel semakin rame dan tentunya gua semakin semangat untuk tetap upload konten setiap hari kalau gitu guys kita langsung saja menuju ke tutorial oke guys jadi pertama-tama di sini ada item namanya cargo motor guys ya cargo motor ini itu salah satu bahan paling basic guys di cargo manajemen guys ya karena cargo motor ini tuh adalah apa sih namanya bahan yang kalian perlukan untuk membuat item-item dari cargo manajemen guys seperti mau buat cargo node connector cargo manager terus membuat cargo adventure node membuat reactor-reactor motor access port mau buat racecan mau buat crafting motor mau buat IC rata-rata ini pakai bahannya pakai ini semua guys ya tiba-tiba pakai cargo node semua guys ya jadi ini tuh kegunaannya sih bukan semacam item tapi semacam bahan ya bukan semacam ini ya itu bahan yang sangat penting untuk membuat item-item dari cargo manajemen guys oke kita pindah ke berikutnya ada namanya cargo manajer guys jadi cargo manajemen itu tuh semacam kayak otak gitu guys ya jadi kalau lu ibaratnya apa sih kayak listrik apa sih namanya kalau di listrik itu kan ada namanya energi regulator nah kalau di cargo manajemen ada namanya cargo manajer guys ya jadi ini tuh sebagai otaknya yang mana cargo manajer itu ada 16 channel di setiap cargo nya guys ya jadi kalau lu pakai cargo node itu kan kalian bisa atur channel mau channel 1,2,3 setiap cargo manajemen itu ada 16 channel guys nah seperti kalau kalian simpan kayak gini ini tuh jaraknya ada sepanjang 6 guys ya 1,2,3,4,5,6 sampai disini guys ini limitnya disini kalau lu pasan disini ini bakal merah tapi kalau lu pasan sebelah ini bakal bentro guys karena multiple cargo regulator connect gak boleh gak boleh connect dua multiple cargo guys ya ini tuh dari hal basic dari selingpah emang kayak gini guys kecuali kalau kalian pakai tambahan add-ons tambahan mungkin ada yang bisa connectin gitu coy ya nah sekarang untuk ngebuat ininya itu ada kalian butuh cargo connector guys ya jadi kita pindah ke cargo connector ya cargo connector ini tuh ibaratnya sama dengan energi connector guys jaraknya juga sama 6 guys ya jadi dia bakal memperpanjang jarak cargo manajemen sebanyak 6 guys 1,2,3,4,5,6 coba kita pasang ujung gak nyala dan gak ada connector guys ya tapi kalau kalian simpan disini bakal langsung online guys karena ada yang connect ya nah disini guys kalian bisa matiin visualisernya guys ya apa sih semacam kayak warna-warnanya gitu guys kalian bisa matiin tapi ini tetap online guys ya gak mati ya dia tetap online tetap ubah ya nah disini karena kalian udah connectin pakai cargo connector ini bisa semakin panjang lagi guys dan ini panjangnya bukan cuma ke depan ya ini ke kiri ke kanan dan ke depan guys ya ini bisa 6 lagi 1,2,3,4,5,6 bisa disini dan bisa disini guys bisa memanjang ya bisa begini jadi semuanya disini bakal kena semua ya kayak gitu intinya jaraknya 6 ya seperti dengan energy connector guys ya itulah kegunaan dari cargo connector guys terus berikutnya disini kita ada namanya cargo node input dan cargo node output dan ada juga namanya adventure cargo node output jadi gue bakal ngebahas kesini dua sekaligus gue bakal ngebahas soal cargo node input dan juga cargo node output dulu karena ini tuh pasangan gitu guys ya ibaratnya kalau kalian ngedate ini ceweknya ini cowoknya anggaplah kayak gini guys kalian punya chest entah itu chest entah itu mesin kayak mesin 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 terus kalian mau pindahin nah disini kalian punya kayu nih tapi kayunya kalian mau masukin disini tapi secara otomatis guys ya nah karena kalian gak mau repot-repot kalian maunya otomatis masuk sendiri ketika itemnya udah ada nah kalian bisa pake cargo node input dan output ini guys untuk membuat itemnya berpindah secara otomatis guys ya pertama-tama kalian bakal butuh input input itu apa ya intinya ketika lu nyimpan item ke sebuah ini ke mesin atau ke chest kayak gini nih nah ini kan nyala nih guys ini kan nyala jadi udah connect connect dengan yang disini berarti ini udah berfungsi kalian bisa klik kan kalian bisa klik kanan kalian masukin kalian atur channelnya dulu guys disini channelnya sampe 16 guys ya sampe 16 channel ya jadi kalian satu channel yang sama gak bisa guys karena nanti bertabrakan ya jadi contohnya nih disini lu atur kayak tiga kayak gini guys ya atur kayak tiga kayak gini terus kayak gini sepul oke mantap disini kalian atur nih kayunya oke oke kita jangan pake ini ya kita soalnya itu pake mesin guys ya kita pake furnace biasa aja guys kita pake furnace biasa aja guys kita pake furnace biasa aja jadi kayunya ada di dalam sini guys ya ada di dalam sini di dalam chest gua maunya kayunya pindah ke sebelah gitu coy tapi tanpa gua pindahin dia pindah secara otomatis nah caranya kalian masukin atur ke channel 2 channel 1 gua sih saranin kalian mulai dari channel 2 channel 1 itu gak usah ya kosongin aja kecuali emang udah penuh baru pake channel 1 gak mulai dari channel 2 kalian atur nih Ron Robin Mode Ron Robin Mode itu kegunaannya itu tuh membagi item secara equal secara rata guys yang artinya ketika kalian punya 2 kayak ginian nih 2 nih ada 1 disini ada 1 disini yang kebagi tuh contohnya ini kan adanya 64 nih anggaplah 64 nih guys disini bakal ke 32 yang disebelah bakal 32 juga secara adil merata gitu coy ya itu kegunaan dari Ron Robin Mode guys dan juga disini ada namanya Marfeeling Mode guys Marfeeling Mode itu ibaratnya kayak gini nih lu punya chest kayak gini kan ini kosong isinya banyak banget nih guys kayu kalian juga banyak gitu ketika kayu kalian 64 disini 64 apa sih kayu kalian lebih 5 stack gitu guys ya gua contohin gua contohin lebih mantep kayaknya kalau gua contohin nah guys gua ada 1000 nih kayu nih mantep jadi terutama gua bakal kita bakal ini dulu guys gua bakal liatin nih kegunaan dari ini kita atur dua-duanya ini output guys jadi intinya kayak gini nih input itu ketika chest ini diberikan input item item yang ada di chest ini bakal keluar lewat input dan menuju ke output ini guys ya jadi output itu tempat masuknya item input itu tempat membuat dalam itu keluar gitu guys kalau dimana ada input berarti item di dalam itu bakal kebuka guys dan dimana ada output item yang lu atur channelnya sama bakal menuju ke sana guys ya kayak ini nih atur channel dua nih guys channel dua ini juga channel dua kalian coba aktifin Ron Robin Mode guys ya Ron Robin Mode ini isinya belum ada kayunya guys ya kita aktifin Ron Robin Mode Blacklist Blacklist artinya semua item di dalam sini bakal dipindahkan guys ya kalian bisa Blacklist kalian bisa Whitelist kalau sarang gua sih karena kayunya cuma ini doang gua mau pindahin semua kayunya ke sini jadi gua tinggal Blacklist aja dan disini bakal masuk atur start disini bakal masuk terus guys sampai ininya penuh ini udah penuh jadi ini belum penuh dia bakal ngisi terus guys caranya gua nantiin kayak gini itu tadi Ron Robin Mode ya dia membagi ke sini dan juga membagi ke sini guys tapi karena kayunya pemburusan banget guys numpuk disini gua maunya kayunya ini tuh ga usah semuanya pergi ke semberang gitu guys maunya dikit doang kalian bisa atur ini Smart Feeling Mode dan kalian Blacklist guys disini cuma satu start selebihnya masih nunggu disini jadi adil ini tetap ngisi ini tetap ngisi ketika ini keluar dia bakal baru keluar dia baru bakal ngisi guys itulah kegunaan dari Smart Feeling Mode ya coi ya oke berikutnya disini kita udah bisa mintahin kartonnya ke sebelah guys dari sini jadi kayunya ini tuh bakal keluar kesini dan gua maunya apa sih namanya gua maunya kartonnya ini keluar menuju kesini guys nah caranya kalian pake kargo node input lagi di belakang guys ya jadi output input ya entah kalian mau atur dimana di depan belakang gak masalah kiri kanan gak masalah asalkan bukan atas bawah guys ya karena gak bisa coi intinya namanya input yaudah isinya di dalam bakal keluar gua maunya disini ke channel 3 guys channel 3 karena channel 2 udah kepake nih udah kepake channel 2 aktifin ini terus kita blacklist aja dia gak bakal keluar karena channel 3 belum ada nih guys kalian atur disini channel 3 channel 3 disini guys oke dan kartonnya menuju kesini secara otomatis ketika ini udah habis dia bakal menuju kesini guys nah disini tuh lu tuh gak usah lu tuh bisa isi ya lu tuh bisa aktifin Smart Feeling Mode untuk membatasi kartonnya jadi ketika kartonnya numpuk disini ini juga gak bakal bekerja gitu coy tapi kalau lu mau bekerja terus lu matiin aja ininya coy ya nah kartonnya bakal bekerja terus masuk kesini tapi guys itu adalah konektor guys baru simple kayak gini udah pake 2 channel yaitu channel 3 dan channel 4 guys nah disini gua bakal menjelasin kalian kegunaan dari kargonaut advance guys ya jadi advance itu adalah kargonaut output tapi lebih lebih hebat guys ya namanya juga advance jadi lebih lengkap ya dia tuh hampir sama dengan kargonaut input guys ada fitur-fiturnya seperti yang kalian liat disini ini tuh gak ada fitur apa-apa cuma channel doang dan ini tuh makan banyak channel guys ya karena kalian mesti atur channel 2 channel 3 channel 4 channel 5 untuk konekinnya dan kalian bakal pusing gitu guys ya tapi untuk dia walau-walau kemungkinan kalian bakal butuh ini coy tapi kecuali kalau kalian bisa ngasilin banyak kargo kargo motor kalian bisa pake advantage kargonaut output guys kan itu sangat efisien sekali terkadang lo buat mesin itu cuma satu kargo advantage kargo doang itu udah bisa ngejalanin mesinnya guys karena dia tuh teratur guys ya nah gue liat ini kegudahan kargonaut output nih jadi disini gue nyimpan nih di depan itu adalah kargonaut input anggaplah kayak gitu guys di belakang gue ngisi kargonaut output disini beda dia hampir sama dengan tampilannya dari kargonaut input guys itulah keunggulan dari advantage guys gue maunya kayu ini menuju kesini guys tapi tidak menuju disini ya karena lo tuh bisa pake satu channel lo bisa pake channel 2 doang tapi kayunya gak bakal kesini lo atur nih ini lo atur disini channel 2 ini juga channel 2 ini gak bakal ketabrak guys ya jadi tempatnya kayak gini nih lo udah punya udah atur nih udah atur nih kan kayunya bakal keluar disini juga lo atur eee kargolnya bakal keluar juga tapi gak keluar karena gak ada tempat untuk keluar guys ya gak bakal keluar disini kalian atur kalian masukin kayunya disini dan otomatis kayunya bakal ngisi dan disini channel 2 ini cuma ngisi kayu disini doang ya guys disini gak bakal ngisi gitu coy disini gak bakal ngisi gitu dan kalau lo mau ngisi kargol disini lo mesti ambil kargolnya dulu satu sebagai simple eee gak bisa gak bisa masukin lagi guys nah disini coba liat nih 14 guys ya gue masukin kargolnya disini guys dan 15 otomatis kargolnya bakal pindah itulah keunggulan dari dari adventure cargo output guys dan gue sekarang kalau buat tutorial gue lebih fokus ke adventure ya kecuali kalau video gue yang soal autodash kalau kalian udah punya autodash kalian udah bisa ngebuat ini banyak-banyak guys ya tergantung dari ini kalian ya jadi kalau di tutorial gue autodash itu masih pake channel-channel guys sampai 16 channel ya satu mesin sampai 16 channel itu sangat memakan banyak kargo motor tapi kalau dengan cargo not output adventure cargo not output itu lu satu kargo motor bisa buat sampai 16 mesin masing-masing satu channel aja dan lu kadang bisa kalau contohnya nih lu buat mesin nih ya kan anggaplah kayak gini nih kayak yang ini nih lu buat mesin ini lu buat mesin ini lu bisa konekin semuanya gitu guys sampai gede-gede gede banget gitu itu gak masalah coy dia bakal tetap konek gitu coy karena emang lu udah setting nih kayak ini nih ini tuh ini tuh mesin apa sih ini auto-reinfoist alloy ingot guys alloy ingot ini tuh satu channel doang gitu kalau lu liat nih kayak gini ini tuh kalau udah kayak gini anggap nih channel 1 menuju ke sini ini channel 2 menuju ke sini ini channel 3 menuju ke sini channel 4 channel 5 channel 6 gak cukup guys 16 channel gak cukup makanya gue saranin kalian pakai cargo not output ya nah oke jadi untuk adventure maksudnya adventure cargo not output guys ya sorry sorry jadi itulah kegunaan dari adventure cargo not output sangat efektif efisien sekali guys nah disini berikutnya kita ada namanya reactor access 4 guys ini tuh semacam gak terlalu kepakai sih soalnya gue jarang pakai nuclear juga gak terlalu OP-OP banget sih tergantung sih tergantung sama nih ini tuh semacam reactor yang bisa apa sih namanya sebentar kita masukin dulu semacam port untuk mengakses reactor dan reactor itu adalah yang ini nuclear reactor guys ya ini tuh reactor nuclear itu kalian gak bisa ini coy karena ini tuh apa ya sih namanya gue sih gak pernah coba sih berenang bareng ini tapi kalau lu mau mindahin uranium ke cargo not kalian gak bisa langsung ke ke cargo ini kalian gak bisa pasang apa sih namanya bentar ya kargo 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 setok gue setok gue ya kalian tuh gak bisa pasang ini beginian di ini nah gak bisa guys ya kalian gak bisa pasang cargo no output dan sedangkan ini tuh bahan bakarnya uranium guys kalian mesti pakai baju ini untuk masukin bahan bakarnya karena kalau kagak kalian bakal kena kena radiasi guys itu sangat gak enak sekali bikin jadi kegunaannya ini ini tuh membuat kalian bisa untuk membuat uranium connect nih guys kayak contohnya kayak gini kalian simpan disini nih guys terus kita simpan disini mesin ininya oke energinya belum nyala guys terus disini nyancurin kita pasang cargo not oh tadi dalam air guys oh dalam air gak bisa iya iya gak bisa dan oke guys kenapa oke gue bakal bahasin dulu ini tuh pertama ini tuh harus kerendam dalam air guys kayak gini nih harus kerendam full dalam air kalau gak kerendam itu gak bakal ini coy ya gak bakal bisa bekerja nanti dia bakal meledak guys dan meledak menjadi menjadi apa ya menjadi lava guys pokoknya kayak gitulah nah modelnya kayak gini nih guys kalian aturnya ini diatasnya itu 3 blok guys nih 1 2 3 ya udah 3 kayak gini kalian masuk kasihin cargo not output nah disini kalian bisa konekin uraniumnya langsung masuk ke bahan bakarnya ini coy jadi bisa pake cargo not gitu kalau yang ini gak bisa karena dalam air kalau dalam air gak bisa pake cargo not guys ya dan juga ini tuh kalian bisa mengakses mesinnya tanpa masuk ke dalam air gitu kalian tinggal klik gini aja disini disini kalian liat nih reaktor detektik jadi reaktornya terdeteksi kalian bisa cek mesinnya ini adalah reaktor fokus elektricity fokus untuk produksi dan disini itu oh fokus dalam generasi power kalau ini fokus dalam memproduksi apa ini ya mungkin lebih irit bahannya lebih lama lebih tahan lama gitu guys tapi energinya gak terlalu cepet terkumpul gitu tapi menghemat uranium gitu kayaknya nah untuk nukle reaktor kalian butuh 2 bahan guys ada slot untuk bahannya ada slot untuk pendingin nah ini butuh pendingin guys gunanya reaktor access port untuk mengakses ininya kalian tinggal simpan aja bahannya disini dan simpan uraniumnya disini guys dia bakal otomatis pindah ke bawah nih tuh 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 dia bakal berkurang itu nanti bakal meledak coy woy lu ngapa dah itu kenapa gak pindah jir meledak meledak woy bodoh biar meledak biar meledak guys oh itu pindah guys ya oh karena udah mau meledak baru pindah otomatis guys dia bakal berkurang terus dan ketika udah habis dia bakal ngekonsumsi satu keluar sekuler coolant slot coolant bukan reaktor coolant cell ya ini tuh pengisian energinya sangat gede banget guys serius sangat cepet sekali guys ya coba kita kasih ini guys ini nih cepet banget kita bisa atur ini fokus ke ini fokus ke elektricity nambahnya setiap 25 guys ya karena disitu udah jelasin disini nukleir reaktor itu setiap detiknya itu ngisinya 500 j ya 500 j per second guys ya jadi itulah kegunaan dari reaktor coolant cell guys ya berikutnya kita disini ada namanya trash can ya trash can itu gunanya ngebuang apa sih jadi tempat sampah gitu guys tanpa api gitu guys ya dan disini tuh enaknya contohnya nih kalian punya apa sih namanya auto dust gitu kan tapi kalian tuh ada bahan-bahan yang kalian gak mau ambil gitu kayak flint kayak clay ball kalau lu punya auto dust kan pasti kayak gitu ada clay ball gitu guys nah kegunaannya ini tuh biar kalian tuh bisa ngebuang bahan-bahannya gitu tanpa ngelempar ke lava dia bakal otomatis coy yang kalian butuhkan itu cuma cargo not output doang atau kayak gini kaca kayak gini udah connect ini ini gue mau buang kayunya guys ya kayunya gue mau buang guys kita atur ke channel 2 masukin kayunya kayunya bakal kebuang semua nih dan ya ini cukup efisien sekali kegunaan dari trace can tempat sampah guys ya oke berikutnya disini kita ada namanya crafting motor guys crafting motor ini salah satu hampir sama dengan crafting crafting apa sih ini crafting motor juga kalau gak salah cargo motor ya cargo motor beda ya crafting motor itu salah satu bahan untuk ngebuat ketiga bahan ini guys auto crafter kalian tau gak auto crafter jadi itu tuh nge crafting otomatis secara eh ini tuh kegunaannya nge crafting itu secara otomatis guys dan disini ada 3 jenis ini masing-masing beda kegunaannya guys jadi pertama-tama gue bakal ngambil yang pertama ini dulu guys disini dia tuh butuh energi guys ya jadi kita ambil dulu yang ini energi yang disini nyerahnya 6 tapi gue malas guys jadi gue aturnya kayak gini aja terus kita buat tinggi kayak gini karena kita mau ngasih energi mesinnya gitu ya kita kasih chase kayak gini guys nah 3 ya 3 nah yang pertama itu ada namanya auto crafter vanilla guys dia tuh kegunaannya untuk nge craft item-item tipe vanilla seperti kalian mau buat bookshelf kalian bisa guys kalian tinggal jongkok aja terus kalian klik kanan di itemnya nah muncul kayak gini kalian tinggal klik select this item guys ya nah ketika kalian udah select this item kalian masukin bahannya aja di bawah guys dan dia bakal otomatis nge craft itemnya kalian bisa comboin dengan cargo node output untuk masukin bahan-bahannya dan dia bisa nge crafting item-item secara otomatis guys oke terus berikutnya disini kita ada yang namanya kita ada yang namanya crafting auto crafter enchance enchance jadi enchance itu adalah yang ini guys yang basic machine yang ini enchanted crafting table jadi item-item yang kalian craft dari enchanted crafting table contohnya nih kalian klik grandma walking stick kalian liat nih ini kan bahannya terbuat dari kayu dan dia itu dibuatnya dari enchanted crafting table nah kalian bisa buat guys tapi kalau contohnya nih yang muncul kayak disini nih apa ya armor nih armor kan terbuat dari armor force nah ini gak bisa gitu kalian gak bisa buat gitu guys ya jadi kalau mau craft kalian ambil 2 bahannya owak log terus ada grandma walking stick dan juga ada auto crafter seperti biasa kalian loncat ke atas kayak gini loncat ke atas guys terus kalian masukin bahannya nah kalian klik kalian klik jongkok seperti biasa kalian jongkok terus klik kanan dan kalian select this recipe ya udah kalian tinggal masukin aja bahannya di bawah dan dia bakal ngecraft secara otomatis guys oke berikutnya kita ada namanya armor force jadi kita auto crafter armor force dia bakal ngecraft armor seperti yang gue liatin tadi dia bakal ngecraft semua item-item yang disini guys ya yang terbuat dari armor force guys seperti biasa dia caranya sama juga tinggal masukin kayak gini terus kalian nentuin resepnya dulu klik kanan kalian mau buat rain force alloying gold kalian select this recipe terus kalian masukin bahannya di bawah dan otomatis ngebuat item oke guys jadi untuk bahan-bahannya cukup sampai disini aja guys buat kalian guys yang penasaran tutorial gue berikutnya jangan lupa guys kalian tinggal komentar aja kalian pengen ngebuat apa gue bisa kalau gue bisa gue bakal bantu buat ini dan juga buat kalian yang merasa video gue bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian karena itu sangat berbantu saya untuk tetap semangat upload content setiap hari kalau gitu guys see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax